Halo assalamualaikum selamat sore kawan-kawan semua hari ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki mesin pengukur tekanan darah merek Omron yang tipenya H&M strip 8712 ya jadi bentuk fisiknya dia bentuknya seperti ini ya mesin pengukur tekanan darah ini atau black pressure monitor ya mereknya merek Omron ini original asli buatan Vietnam lumayan kalau kalau mau beli ya harganya sekitar 750.000 rupiah kalau online mungkin bisa lebih murah nah kerusakannya teman-teman pas malam tadi saya mau menggunakan alat ini ternyata alatnya nggak hidup rusaknya setelah saya identifikasi kerusakannya kalau nggak mau hidup itu ternyata simple sekali teman-teman hanya kerusakan pada tombol powernya sendiri ya Nah seperti ini jadi tombolnya eh tombolnya seperti ini yang rusak cuma satu saja tapi ini saya beli spare partnya karena harganya murah cuma 500 rupiah saya beli 10 biji ya jadi rusaknya pada ini tombol on-off nya saja pada tombol start atau stop tombol on-off ya di kita ganti meng tombol ini maka dia akan berfungsi lagi jadi sayang teman-teman harga 750.000 rupiah kalau dibuangkan mahal ya alatnya masih mahal kalau kita perbaiki dengan modal 500 rupiah harga tactile suite ini langsung bagus lagi ya baik kita langsung ke meja operasi untuk menggantinya baik teman-teman kita langsung mengganti suitenya ya ini saklarnya kita pasang seperti ini setelah itu baru kita lakukan penyolderan saran saya kepada teman-teman berhati-hati ya teman-teman waktu melepaskan LCD ini ataupun memasangnya jangan sampai nanti gores ataupun ter nggak sengaja terketok dengan obeng takutnya LCD ini kan pekas tapi takut dia pecah ya kita langsung solder teman-teman oke setelah selesai solder kita rapikan kembali dan kita pasang teman-teman ya teman-teman untuk memasang ini kembali ya kalau cara membuka dari mesin omron ini ya pertama kali kita membuka tutup ini kalau cara membukanya membuka dulu tutup ini setelah itu buka LCD nya ya buka plastik penahan LCD nya baru setelah itu dia akan tergantung seperti ini posisi LCD nya tergantung seperti ini dibuka tutup ini setelah itu buka tutup ini baru yang ketiga dibuka ini ya nah berbeda sekali dengan cara membuka kalau kita memasang maka yang pertama kali dipasang adalah memasang ini kembali ke posisinya setelah itu baru memasang LCD ke bangkunya ini LCD diletakkan seperti ini ya praktiknya seperti ini ini teman-teman Nah yang pertama kita memasang ini ya setelah itu kita memasang ini kembali ke posisinya selanjutnya setelah memasang ini teman-teman berikutnya yang kita lakukan adalah kembali memasang mendudukan ini LCD ke bangkunya dan berhati-hati sekali teman-teman karena alat ini agak sensitif ya saya juga agak waspada mawas diri karena kalau kabelnya tertarik justru dia akan menjadi rusak LCD nya kita lakukan secara perlahan supaya duduknya kembali sebagian mestinya Oke teman-teman setelah ini terpasang pasang dudukan ini terlebih dahulu pasang dudukannya seperti ini baru kita letakkan LCD nya ya Nah selesai ya teman-teman Oke setelah ini selesai setelah ini selesai baru kita pasang kembali tutupnya ya untuk memasang tutupnya ini teman-teman bautnya terada di sini ya karena bautnya di belakang maka kita memasukkannya di dimiringkan seperti ini dimasuk miring seperti ini dulu ya bagian depannya dulu dimasukkan baru kita tutup oke oke selesai selanjutnya yang terakhir kita pasang bautnya teman-teman bautnya cuma ada dua ya setelah itu kita pasang baterainya pastikan baterainya masih dalam kondisi bagus ya setelah itu pasang tutupnya nah kita tinggal mencoba bismillahirrahmanirrahim ini tadinya enggak mau menyala ya sekarang kita tes nah teman-teman sekarang Iya nah mesinnya berbunyi ya mesinnya berbunyi error dia error ini penyebabnya karena enggak dipasang di lengan tapi sekarang posisi dia sudah menyala saya pasang dulu ke lengan saya teman-teman ya cara pasangnya seperti ini teman-teman dipasang ke lengan seperti ini ya kemudian kita tes alatnya itu bunyi mesinnya yang mempunyai itu bunyi mesinnya yang mempunyai oke waduh tekanan darah saya agak tinggi hari ini ini batas atasnya sistoliknya 129 sedang diastoliknya 87 tapi denyut jantung saya bagus 77 oke teman-teman itu saja tutorialnya dari saya cara memperbaiki mesin pengukur tekanan darah atau black pressure monitor otomatis ya yang digital tipe Omron hem 8712 terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat jadi light waktu kalau teman-teman punya mesin pengukur tekanan darah digital seperti ini yang rusak tidak mau menyala hanya muncul strip strip seperti itu saja teman-teman enggak usah bingung cuma muncul strip ketika dimasukkan baterai cuma muncul strip tidak mau menyala itu penyebabnya pada menurutnya hanya karena saklar ini rusak ya jadi teman-teman tinggal untuk membeli spare partnya membeli saklar ini tektel sweet yang kecil seperti ini harganya 500 rupiah maka alat ini bisa kembali normal kembali saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa